Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya Zarmoni Pendiat Seni dan Kebudayaan Kerinci Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang Makhluk gaib yang diyakini penghuni lembah kerinci Dalam hal ini saya akan memaparkan makhluk gaib Yang memang di dalam agama Islam kita wajib percaya kepada yang gaib Karena Allah gaib, malaikat gaib, jin, iblis dan syaitan itu juga gaib Namun dalam hal ini perlu saya batasi bahwasannya ini sudut pandangan para panatua masyarakat Umum kerinci pada zaman dahulu Jadi tolong kita batasi dengan masalah keagamaan Apakah bertentangan atau tidak Namun inilah fenomena yang terjadi di Kerinci Provinsi Jambi pada zaman dahulu Sejak dunia ini diciptakan berbagai makhluk sebelum manusia telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Apakah itu jenis hewan melata ataupun burung-burung beserta tumbuhan yang ada diatasnya Begitu pula dengan makhluk tak kasat mata atau syaitan, iblis dari bangsa jin Mereka semua menghuni dunia ini sejak ribuan tahun yang lalu Mereka tidak pernah mati seperti firman Allah Berkata iblis Ya Tuhanku, maka bertangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan Maksudnya iblis memohon agar dia tidak diazab dari sekarang Melainkan diberi kebebasan hidup sampai hari berbangkit Quran Surat Al-Hijr ayat 36 Iblis senantiasa akan menyesatkan manusia hingga akhir zaman Sebagaimana firman Allah? Iblis menjawab Karena engkau telah menghukum saya tersesat Saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus Quran Surat Al-A'raf ayat 16 Saudaraku sekalian Semua yang diharamkan oleh Allah di mata manusia sangat meloh Karena memang sudah menjadi kewajiban iblis untuk menyesatkan kita Firman Allah, iblis berkata Wahai Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat Pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksyiat Di muka bumi Dan pasti aku akan menyesatkan mereka Semuanya Quran Surat Al-Hijr ayat 39 Makhluk gaib Seperti syaitan atau iblis dan jin Dalam berbagai agama di dunia ini Mengakui keberadaannya Baik dalam agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu Apalagi agama kepercayaan, animisme dan dinamisme Namun lain daerah, lain pula sebutan bagi kedua Makhluk tak kasat mata ini Yaitu jin, iblis dan syaitan Di daerah keriji Makhluk halus yang sering dijumpai oleh manusia Dan mempunyai sebutan yang melekat padanya Antara lain adalah Yang pertama golongan jin Satu jin islam Jin islam ini Menurut cerita Para orang-orang tua dahulu Jin yang sering dijumpai oleh masyarakat Antara lain adalah jin islam Yang sering menampakkan dirinya Di dalam masjid Atau langgar Atau musyola Kalau di keriji Orang menyebut musyola itu dengan istilah surau Ia bersorban putih dan berjenggot putih Dengan pakaian yang serba putih Ia sering berjalan Ataupun sholat di dalam masjid Layaknya manusia Yang kedua Dewa atau Mambang Dewa atau Mambang Merupakan sebutan untuk jin Yang biasanya menghuni Lembah belukar Hutan rimbaraya Biasanya Dewa ini menjelma sebagai Sosok wanita cantik Ataupun pria tampan Dengan kedatangannya Diawali dengan Bau harum semerbak Menyusul kedatangannya Menurut suatu riwayat Cerita dari mulut ke mulut Ada beberapa orang Yang pergi mencari Rotan Ketinggalan hutan belantara Terutama di daerah-daerah yang dianggap angker Ataupun hutan larangan Kalau di si ulak kerinci Misalnya di dekat gunung bungku Dimana disana telah sering Orang yang mencari hutan Rotan Hasil hutan Akan hilang Tak tentu jalan kembali Kenapa? Menurut suatu riwayat Ketika orang berjalan di hutan Yang belum pernah dilewatinya Maka akan Datanglah seorang wanita Yang menjelma Sebagai wanita Dia ini merupakan dewa Mambang Ataupun peri Dengan kedatangannya Diawali dengan Aroma semerbak wangi Harum Haruman bunga Ketika Dewa Atau mambang Atau peri ini Membawa mereka Berjalan ke hutan Maka Orang yang dibawa lari oleh dewa ini Akan memandang indah semua Yang ada di sekelilingnya Yang ketiga Uhang gagah Uhang gagah merupakan Sosok gaib Yang memiliki Kesaktian tinggi Bisa dari kalangan Jin Ataupun syaitan Biasanya Uhang gagah ini Disebut untuk Makhluk gaib Yang menunggui Tempat sesuatu Seperti Sungai yang bertemu tiga Lembah yang curam Dan caras Serta angker Mata air merah Ulus sungai Dan tempat-tempat Angker lainnya Seperti pohon besar Yang sudah berusia Ribuan tahun Atau ratusan tahun Yang keempat Uhang taman Uhang taman Sebutan untuk Makhluk halus Atau makhluk gaib Yang menghuni Sumur Atau taman Bahasa Gerinci hilir Sumur Disebut dengan taman Biasanya Seseorang Ketika Membangun rumah Di atas Bekas tempat Sumur Akan mendapat Sakit yang Tak bisa Sembuh Secara medis Lalu mereka Akan datang Kepada Tabib Atau dukun Kampung Dan mendapat Jawaban Diganggu Uang taman Atau diganggu Uang tanah Kalau pengen Sembuh Harus dipindahkan Secara gaib Dengan ritual Tertentu Sesuai dengan Adat Dan tradisi Masyarakat Setempat Poin B Saiton Dan iblis Dalam bahasa Kerinci Sebutan Untuk Saiton Atau Iblis Ini Ialah Hantu Ya Dalam bahasa Jepannya Antu Satu Antu Orang Mati Berdarah Menurut Kepercayaan Masyarakat Kerinci Apabila Ada orang Mati Berdarah Yang disebut Mati Dilalu Yang mati Bukan karena Sakit Atau Ajalnya Tetapi Mati Terpaksa Seperti Dibunuh Bunuh Diri Kecelakaan Lalu Lintas Lalu Darahnya Dipercikkan Dengan Curu Asam Maka Malam Harinya Antu Yang mirip Orang tersebut Akan Bergentayangan Secara Serta Berteriak Teriak Kesakitan Dan meminta Pertolongan Atau Wanita Yang meninggal Karena Guna-guna Atau Disantit Biasanya Ia Bergentayangan Dengan Menampakkan Wujudnya Yang Kedua Antunye Seringye Antukike Menurut Kepercayaan Penduduk Antunye Atau Seringye Ini Berasal Dari Arwah Anak Kampang Yaitu Arwah Anak Yang Diaborsi Atau Digugurkan Karena Si Ibu Hamil Diluar Nikah Sebelum Ijab Kabul Atau Lebih Tepatnya Anak Yang Tak Diharapkan Dari Sepasang Laki-laki Dan Perempuan Yang Melakukan Zina Diluar Tali Pernikahan Antunye Atau Seringye Ini Akan Terdengar Seperti Bunyi Anak-anak Di Tengah Malam Biasanya Jika Ia Menjelma Seperti Anak Kecil Ia Akan Mengikuti Orang Tersebut Untuk Mempertanyakan Dimana Ayahnya Ayahnya Dan Menurut Kepercayaan Ketika Antunye Mendekati Kita Apalagi Kita Yang Laki-laki Maka Zaman Dahulu Orang Akan Berkata Aku Ida Abada Aku Abah Maksudnya Saya Bukan Ayah Melainkan Ibu Yang Ketiga Antu Kikek Jika Anda Memasuki Hutan Di Darah Kerinci Untuk Camping Ataupun Keterlaluan Lain Dan Mendengar Bunyi Atau Bunyi Kambing Mengembik Di Tengah Malam Itu Adalah Suara Dari Antu Kikek Yang Keempat Antu Salai Bulu Atau Hantu Obor Antu Salai Bulu Ini Biasanya Sehabis Hujan Turun Atau Malam Kian Berlarut Di Tengah Tengah Sawah Masyarakat Kerinci Sering Melihat Antu Salai Bulu Yaitu Bola Api Yang Melayang Seperti Obor Di Tengah Sawah Makin Lama Ia Akan Makin Bertambah Banyak Sesuai Kedipan Mata Kita Dan Jika Dihampiri Ia Akan Menjauh Konon Ceritanya Antu Salai Bulu Ini Berasal Dari Arwah Anak Zaman Dahulu Yang Pergi Mencari Belalang Ketengah Sawah Ataupun Payah Diseraya Membawa Obor Yang Kelima Antu Cindai Sudah Jarang Dijumpai Oleh Manusia Sekarang Konon Antu Cindai Ini Seperti Anak Anak Kecil Bertelanjang Dada Dan Berkepala Gundul Mereka Mengganggu Manusia Secara Beramai Ramai Menggelitik Manusia Hingga Manusia Mati Ketawa Dan Juga Menghambur Serta Memakan Beras Atau Pesangon Yang Berada Di Rumah Penduduk Pada Masa Dahulu Yang Keenam Antu Kudung Atau Antu Angit Antu Kudung Dan Antu Angit Sebutan Untuk Iblis Yang Menampakkan Wujudnya Tanpa Kepala Dan Berbau Pesing Atau Tidak Sedap Jadi Oleh Penduduk Kerinci Antu Setan Iblis Yang Tidak Berkepala Disebut Antu Kudung Dan Setan Atau Iblis Yang Menampakkan Dirinya Dengan Aroma Yang Tidak Sedap Disebut Antu Angit Yang Ketujuh Antu Tanggu Antu Tanggu Ini Ialah Setan Yang Menjelma Seperti Orang-orang Menanggu Biasanya Ia akan Menjelma Saat Hujan Baru Reda Di sejahari Menjelang Malam Maka Di sungai Sering Orang-orang Tua Dahulu Melihat Ada Orang Tua Yang Menanggu Ikan Namun Ketika Dihampiri Orangnya Tidak Ada Hilang Yang Kedelapan Jadi-jadian Atau Siluman Yaitu Yang Disebut Oleh Penduduk Masyarakat Kerinci Bagian Sulak Bagian Hulu Itu Jadin-jadin Yaitu Siluman Yang Bisa Berubah Wujud Baik Bentuk Binatang Lainnya Jadi Itulah Makhluk Gaib Yang Diyakini Menunggu Lembah Kerinci Dengan Sebutan-sebutannya Pada Masa Dahulu Terutama Di Daerah Bagian Siula Atau Kerinci Mudik Mudah-mudahan Pengenalan Istilah-istilah Setan Iblis Ini Yang Berada Di Kerinci Bagian Mudik Dapat Bermanfaat Dan Menambah Wawasan Kita Semua Namun Soal Kebenarannya Wallahu Alam Bisawab Ini Dipandang Dari sudut Adat Dan Kebudayaan Tradisi Pada Zaman Dahulu Ketika Orang-orang Sering Melihat Makhluk-makhluk Seperti Ini Dan Maka Melekatlah Penamaan Penamaan Terhadap Makhluk Tersebut Benar Atau Tidaknya Wallahu Alam Bisawab Saya Hanya Memperkenalkan Budaya Tradisi Sebutan Untuk Nama-nama Bakul Tersebut Kepada Kita Semua Oke Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh See you Again Sub indo by broth3rmax